Ini dia si Arnold. Dia jalan-jalan di kebun binatang hari ini. Hei, bodoh! Berhenti bertikah seolah kau rajanya hewan buas! Hormati dia, Arnold. Leluhurmu itu sama dengan simpanse. Kita jadi beda dari mereka 7 juta tahun yang lalu. Menjalani hidup dalam hutan dan dataran terbuka sekaligus membantu kita mampu berjalan dengan dua kaki dan berpostur tegak. Akhirnya ini membebaskan tangan kita untuk memakai alat. Dan aktivitas berguna lainnya seperti menjinakan api. Memasak makanan membantu pencernaan jadi lebih baik dan lebih cepat yang bersama beberapa hal lain menjadikan otak kita lebih besar dan lebih cerdas. Ya, Arnie. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi gerakan evolusi masih berlangsung. Misalnya, karena mulai masak makanan sebelum dimakan, rahang kita menyusut dan gigi bungsu berhenti tumbuh pada 20% umat manusia. Selain itu, bersamaan dengan peningkatan makanan berkualitas, tinggi rata-rata manusia meningkat 10 cm. Tapi, bobotnya juga naik. Namun, bagi manusia modern, bukan perubahan tubuh yang sangat penting, tapi teknologi. Itu memungkinkan kita bergerak sambil duduk, terbang, bahkan mengambil bir dingin tanpa beranjak dari kursi nyaman kita. Apa berikutnya? Wow, lihat! Tampaknya ilmuwan menciptakan komputer super yang bisa meramalkan masa depan. Dan dia punya pesan untuk kita. Ayo kita dengarkan. Selama 100 tahun terakhir, jumlah manusia di bumi menjadi 4 kali lipat. Di saat bersamaan, manusia menghancurkan 80% fauna hewan. Dan polusi lingkungan menyebabkan perubahan iklim yang tidak bisa diperbaiki. Karena itu di masa depan, karena pemanasan global, tubuh kita akan mulur, kulit akan jadi gelap, dan telinga akan membesar untuk membantu menghilangkan panas. Wow, Arnold! Kau akan sangat mirip dengan tetanggamu, Henry! Tapi faktanya, selama 150 ribu tahun terakhir, otak manusia menyusut 200 gram dan terus menyusut. Hidup yang lebih nyaman berujung pada ketidakaktifan dan kemerosotan. Manusia bisa kehilangan intelijensi selamanya. Dia sedang berlibur untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Dan dia akan bersenang-senang. Maaf, tapi sepertinya liburanmu saat ini harus ditunda. Pesawat luar angkasa Elon Musk telah hancur. Kegagalan lain setelah peluncuran cyber truck yang membawa malapetaka. Dia benar-benar ingin menguasai Mars. Elon Musk telah berhasil mendehidrasi manusia dan mengemasnya menjadi kapsul. Begini, cara kerjanya seperti mie instan, tambahkan saja air. Di dalamnya ada 67,5 miliar kapsul. Jadi sekarang akan ada 10 kali lebih banyak orang bodoh di bumi. Tapi ini bukan masalahmu. Meskipun sebenarnya itu mungkin masalahmu juga sekarang. Dengan begitu banyak orang, tidak semua akan mendapatkan transportasi lebih cepat untuk berjalan kaki. Setiap orang di planet ini menghasilkan sekitar 0,75 kilogram sampah setiap hari. Jadi, lebih dari 200 triliun ton sampah per tahun. Ini cukup untuk mengisi sekitar 99 Grand Canyon. Pembangkit listrik sedang dibangun di mana-mana. Karena 75 miliar orang mengkonsumsi sekitar 125 miliar kilowatt per hari. Jumlah listrik ini cukup untuk mengisi daya 8 triliun iPhone. Tapi ini juga berarti memancarkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang besar. Kau tidak perlu menjadi seorang jenius untuk menjaga betapa seriusnya hal ini akan mempengaruhi iklim. Ruang kosong menjadi terbatas. Jadi inilah teman sekamar barumu. Hanya laki-laki. Reproduksi sangat dilarang oleh hukum. Dan hukuman mati bagi yang melanggar. Dunia ini jelas tidak membutuhkan Arnold kecil nakal berkeliaran. Kau selalu sial soal urusan dengan wanita. Ngomong-ngomong, apakah kau lapar? Apakah kau ingin makan sesuatu? Semua makanan sekarang sintetis dan didaur ulang. Kau baru saja mencicipi daging terbuat dari kertas toilet daur ulang. Aku memasaknya hanya untukmu. Seperti peribahasa, sekor babi yang tidak bisa menghargai nilai mutiara. Kau harus habiskan malam di sudut ini. Karena peningkatan CO2, semua gletser telah mencair dan membanjiri 35% daratan. Mengingat kebutuhan pertanian masyarakat untuk makanan. Kurang dari 1% yang tersisa untuk perumahan. Sekarang, hanya orang kaya yang mampu tidur dengan kaki berselonjor. Sial, Arnold. Aku iri pada orang pendek sepertimu. Duduk dan tonton film di internet di Slow Flicks. Ups, untuk masuk kau harus mengambil nomor dan mengantri. Kau adalah orang ke-1250. Karena kelebihan populasi, kecepatan internet turun 99,5%. Hei, hati-hati dengan langkamu! Pemakaman 20 lantai hanya untuk para jutawan. Sisa populasi dikuburkan di sebidang tanah bebas. Kemasi barang-barangmu! Elon Musk membuat perahu besar dari puing-puing laut dan berkata dia akan memindahkanmu ke Las Vegas di bawah air. Kota-kota sekarang dibangun 9000 meter di bawah air. Seperti Everest, tapi ke bawah bukannya ke atas. Kau akhirnya bisa istirahat, Arnie. Setidaknya dalam halusinasi. Itu adalah sayuran besar yang indah. Hei, jangan makan di supermarket! Sayuran itu adalah GMO, artinya organisme rekayasa genetika. Tomat ini mengandung gen ulat sutra. Dan mentimun normalmu ini punya kemiripan 40% dengan manusia dari sudut pandang genetik. Tapi jangan takut. GMO tidak menakutkan. Dan aku tahu cara membuktikannya kepadamu. Ayo merekayasa genetika dirimu, Arnold. Adalah ilegal untuk melakukan eksperimen itu kepada manusia. Namun pada 2018, dua bayi hasil rekayasa genetika lahir di Cina. Mereka diprogram untuk kebal terhadap HIV. Sekarang kita berada di Laboratorium Rahasia Pentagon. Mereka terutama memproduksi tentara transgenik. CRISPR-Cas9 adalah teknologi baru yang memungkinkan DNA satu organisme ditanamkan ke DNA organisme lain. Sekor ikan biasa ditanamkan dengan gen dari ubur-ubur Bioluminensens. Sekarang ini jadi ikan Glowfish. Sayuran dimodifikasi untuk bisa disimpan lebih lama dan rasa lebih enak. Tapi bagaimana denganmu, Arnold? Kau ingin menjadi lebih tinggi? Kita bisa menggunakan gen Michael Jordan. Dan kami akan menghapus gen berkeringatmu. Sehingga kau tidak akan bau lagi. Dan inilah Arnold versi 2.0. Kehidupan baru telah dimulai. Tanpa keringat, orang akhirnya mau duduk di sebelahmu di bis. Dan nenek tetanggamu akan berhenti memanggilmu si jomblo cebol berambut merah. Dan memanggilmu si jomblo berambut merah. Ya, rekayasa genetika belumlah sempurna. Tapi ini masa depan. Aplikasi desain bayi GMO akan segera hadir. Dan akan mungkin untuk menghapus gen kekejaman dari penjahat. Ini adalah tahap baru evolusi. Mimpi indah, Arnold 2.0. Hei, apa yang terjadi? Arnold, kau mencuri semua jarum suntik dari lab itu? Apa? Kau ingin menyuntikkan diri dengan gen stroberi agar kau bisa harum? Dan gen korgi untuk bokong sempurna? Jangan lakukan ini, Arnold. Hentikan! Uh, astaga, apa yang telah kita lakukan? Ternyata aku salah. Rekayasa genetika bermahaya tidak hanya untuk organisme. Tapi juga untuk seluruh kota. Dia bercita-cita hidup panjang dan bahagia di masa depan. Dan apa yang ingin dia tawarkan untuk generasi mendatang? Baiklah, Arnie. Sebenarnya tidak masalah untuk hidup dalam waktu yang lama. Penelitian terbaru menjanjikan bahwa obat untuk menghambat penuaan hampir didapatkan. Ya, kita lanjutkan saja permainannya dan menghentikan penuaanmu sekarang juga. Apakah kau siap untuk hidup seribu tahun? Beri sedikit suntikan dulu. Jadi mari bicarakan dulu tentang apa yang akan kau tawarkan pada orang-orang dengan hidup seribu tahun ini. Tidak ada, kecuali mungkin 230 kilogram berat kulit yang terus tumbuh dari tubuhmu. Dan pada akhirnya bisa menutupi satu setengah lapangan sepak bola. Kemudian semua rambutmu akan tumbuh. Yang panjangnya akan sama dengan tinggi 10 patung Liberty. Ini mungkin hal terbaik yang bisa kau tawarkan. Tapi jangan khawatir, ada manfaat lain. Selama 100 tahun terakhir, rata-rata tinggi badan orang naik 8 cm. Yang sudah banyak dijelaskan oleh kemajuan medis. Jadi bagaimana jika kau terus tumbuh sepanjang hidup? Di akhir percobaan, tinggimu bisa mencapai 80 meter. Nah, sekarang kau benar-benar menjadi makhluk yang sangat menggelikan. Tapi tidak, bahkan untuk muarni itu berlebihan. Sebagian besar masalah umur panjang terletak pada ketidakmampuan organ karena beban operasi selama lebih dari 100 hingga 200 tahun. Pada akhirnya, sendimu akan mulai rusak karena berat dan tekanannya sendiri. Untungnya, organ robotik akan muncul menggantikan yang rusak. Iya, itu lebih baik. Tapi apa mungkin mengganti semua jenis bagian tubuh? Sayangnya tidak. Otak ada batasnya, pastinya. Ingatkan Arnold mampu menampung 2,5 petabyte informasi. Ini setara dengan konten foto di Facebook. Ditambah 20 juta kotak arsip tumpukan penuh dokumen. Ini mungkin tampaknya angka yang sangat besar. Tapi pada akhirnya, dalam 300 tahun, ingatanmu akan penuh. Karena Arnie akan menjadi orang tertua di planet ini. Dia akan menjadi terkenal. Tapi dia tidak bisa menggabungkan 2 kata karena ingatannya sudah penuh. Jadi, tubuhmu tidak dirancang untuk hidup selama itu, Arnie. Taukah kau hal terbaik yang bisa kau lakukan untuk orang-orang? Matikan dirimu sendiri. Kusuka membangunkannya saat dia tidur begitu nyenyak. Bangun kau, pemalas! Aku punya sesuatu untukmu, Arnold. Sekarang, masa hidupmu tinggal 24 jam. Tinggal 24 jam. Aku rasa kau harus cari tahu bagaimana seharusnya dalam situasi seperti itu. Iya. Pertama, hapus riwayat perambanmu. Dan ini dia tiga jawaban teratas atas pertanyaanmu itu. Bagaimana kau akan menghabiskan hari terakhirmu? Bersama orang tersayang, kurasa. Bagimu, Arnold. Mungkin ini bukan jawaban yang tepat. Pilihan kedua adalah memanjakan diri dengan junk food. Iya. Kau sudah lakukan itu setiap hari. Dan terakhir, nomor tiga. Habiskan hari di pantai bersama dengan orang tercinta. Uh, ini baru mulai menarik. Arnold, apa kau akan melakukan apa yang kau impikan seumur hidupmu itu? Astaga naga, ada yang kehabisan bensin dan uang. Ide bagus. Kau bisa ajukan pinjaman dan berfoya-foya di hari terakhirmu. Ambil limit maksimum. Kau akan merasa jadi orang paling kaya di bumi. Jeff Bezos, pemilik Amazon, hasilkan cukup uang untuk beli Tesla Model S terbaru setiap 50 detik. Sekarang kau kaya, Arnold. Kau bisa sewa pesawat pribadi dan terbang kemanapun kau mau. Arnold, apa yang kau rencanakan? Wow, kau akan rebuta gaya dari kekasihnya dan mengajaknya jalan-jalan. Arnold, kau pahlawanku. Ah, andai kita bisa putar kembali waktu dan membuat momen ini bertahan. Bagaimana jika aku bilang itu mungkin? Agar hari tidak berakhir, kau harus mendahului mata hari. Untuk ini, kita harus terbang ke barat di sepanjang Katulistiwa pada kecepatan 1.667 km per jam. Jika bisa terbang pada kecepatan itu, hari tidak akan pernah berakhir. Sayangnya, ini tidak akan memengaruhi masa hidupmu sama sekali. Ini detik-detik terakhirmu, Arnold. Ayo, lakukan! Arnold, kau masih hidup! Ah, aku tahu. Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani, kau tidak berhak mati hingga pinjamanmu terbayar. Dadah, Arnold! Aku tahu kau sedikit lelah dengan semua eksperimen kami. Bagaimana kalau waktu bahagia untukmu? Kami bisa mengaturnya. Ini, ambil rempot ini. Seperti yang kau lihat, di sini ada tiga tombol. Tekan yang pertama. Kau baru saja melakukan perjalanan waktu ketiga miliar tahun yang lalu. Hanya ada unisenular organisme hidup selama era ini. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penghinaan. Jadi, Arnold, apa kau bahagia sekarang? Setelah dipikir-pikir, jujur saja. Aku mengkhawatirkan umat manusia jika kau tiba-tiba harus jadi bapak pendiri. Ah, bagaimana bisa jadi perubahan? Bumi, 2020. Kau sekarang adalah manusia paling bahagia yang masih hidup. Hanya kau manusia yang masih hidup. Semua orang di planet ini hancur saat eksperimen materi gelap jadi kacau. Apa rencanamu, Arnold? Hei, kau mau ke mana? Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan. Dengan tidak ada orang yang bekerja di pembangkit listrik, tidak ada lagi listrik. Dan itu berarti, tidak ada pemanas, tidak ada lemari es, dan tidak ada air bersih. Mungkin kau harus mencari beberapa tip bertahan hidup di internet. Oh, tunggu. Tidak ada lagi internet di sini. Kau perlu memikirkan cara bertahan hidupmu sendiri. Air. Air kemasan memiliki umur simpan sekitar 2 tahun. Dan kau dapat mensterilkan air sungai dengan alkohol yang kuat. Bagaimana dengan makanan? Satu-satunya produk makanan dengan masa simpan tidak terbatas adalah beras, susu kering, dan madu. Dan sejujurnya, sepertinya tidak mungkin kau bisa menguasai seni berburu. Untuk mendiversifikasikan dietmu, kau harus pindah ke Meksiko. Di sana lebih hangat dan kau bisa bertani. Kau juga perlu mengolah keterampilan medis agar tidak mati saat pertama kali kau memotong dirimu sendiri. Dan bahkan setelah bertahan dari semua masalah hidup dasar ini, kau harus mencoba tidak kehilangan akal sehat karena kesepian yang absolut dan terus-menerus. Wah, sepertinya kau berhasil, Arnold, sendirian. Dan semua itu tanpa orang yang memproduksi bahan makanan, membangun rumah, mengelola fasilitas pengolahan air, sensor monitor di pembangkit listrik tenaga nuklir, dan ruang stasiun kendali. Aloha, Arnold! Jadi kau ingin pergi jalan-jalan ya? Tiket termurah kapal pesiar adalah 860 dolar. Masuk ke dalam kota. Cepat, bodoh! Sementara 6.000 penumpang dan hampir 2.200 awak kapal sedang berpose untuk foto hari jadi pelayaran mereka di depan kapal. Kau punya kesempatan untuk naik. Saat ini, kita tidak punya pendapatan dari iklan, ataupun uang sama sekali sungguh. Hei, jangan sentuh apapun di sini. Ternyata, kebodohanmu itu hebat. Arnold! Kau berhasil mewujudkan impian begitu banyak orang, yaitu benar-benar sendirian di kapal pesiar besar. Wuhu! Hanya untuk perjalanan 7 hari, mereka punya lebih dari 12.000 butir telur, 380 kg es krim, dan 2 ton seafood dan daging di kapal. Makanan sebanyak ini akan cukup untuk kau makan selama 5 tahun. Jika kau makan semua sendirian, setelah berpesiar seperti ini, rata-rata orang bertambah berat badan sekitar 3 kg. Kapal pesiar punya banyak sekali hiburan. Begitu banyak hingga, bagi kebanyakan penumpang, 7 hari tidak cukup untuk merasakan dan melihat semuanya. Ups, sepertinya bahan bakar habis. Pada kecepatan penuh, kapal menghabiskan 5 ton bahan bakar per hari. Kini kau akan hanyut di lautan sama seperti kapal pesiar lainnya. Karena itu lebih murah dibanding berada di dermaga. Arnold, sepertinya liburanmu akan sedikit lebih lama dari yang kita kira. Satu bulan telah berlalu. Aku penasaran kemana arus ini akan membawamu. Selamat, Arnold! Kini seluruh dunia membencimu. Kemasi tasmu bodoh, liburanmu sudah selesai. Tanggal 20 Juli, Arnold ikut wisata antar galaksi. Setelah dia kembali pada tanggal 27, dia mendapati tidak ada satupun pria tersisa di bumi. Semuanya kacau. Telepon dan microwave tidak berfungsi. Uber telah digantikan oleh sepeda dan juga kereta berkuda. Bukannya cahaya lampu, tetapi Lilin dinyalakan lagi di rumah. Ini semua terjadi karena semua bidang yang sebelumnya dikerjakan oleh pria sekarang telah dihentikan. Arnold, kenapa saat ini kau kabur? Tiap hari, tubuhmu bisa memproduksi hingga 70 juta spermatozoa. Kau secara fisik bisa membuahi 8 wanita per hari. Tapi karena banyak wanita merasa hina walau hanya menyentuhkan, diputuskan untuk memasukkan spermamu dalam sel telur secara buatan. Hingga jumlah wanita yang akan hamil meningkat menjadi 15 juta. Sekarang tidak hanya lebih populer daripada gabungan semua kardasian bersaudara. Kau akan menjadi masalah kepentingan nasional. Para wanita melayanimu dan menelitimu dengan seksama. Tapi ada sisi lain dari semua ini. Kau adalah tahanan dan kau tidak boleh pergi ke luar negeri atau menghindari dari kewajibanmu. Spermamu kini lebih bernilai daripada semua metal berharga di dunia dan akan segera memicu perang dunia ketiga. Semua itu akan berakhir dalam... Bukan. Dalam 14 tahun, saat anak lelaki mulai memasuki usia peralihan dan sperma pertama muncul. Ayah! Hei, dari mana kau dapatkan mobil ini? Arnold! Kau hampir membunuh burung itu. Sekarang kau harus panggil taksi untuk wanita ini. Untungnya itu hanya burung pipit, bukannya elam. Kupikir ponselmu baru saja memesan semua taksi di seluruh Amerika Serikat ke satu tempat. Di Amerika, sekitar 230 ribu orang terdaftar sebagai supir taksi. Lebih dari setengahnya adalah supir Uber. Semua mobil ini antri dalam barisan. Tentu saja akan menciptakan kemacetan sepanjang 800 km. Tentu saja sepertiga negara bagian New York akan lumpuh. Tentu saja kau akan sulit bernapas di jalan karena emisi meningkat dua kali lipat dari biasanya. Dan karena itu, kau akan mulai batuk, merasa pusing, dan mungkin saja menderita stroke. Kau jangan berharap pada ambulans. Karena itu tidak bisa menyelamatkanmu. Atau 3.000 pasien lainnya yang memanggil ambulans setiap hari. Kau bisa ambil risiko dan naik kereta api bawah tanah ke rumah sakit. Tapi 6 juta orang yang biasanya naik mobil sudah ada di kereta api bawah tanah. Jadi hari ini akan ada sekitar 11 juta orang jahat marah yang terlambat naik kereta. Hei, dia yang menyebabkan seluruh kemacetan ini. Kriminal sudah merampok separuh toko di kota ini karena polisi tidak bisa merespons kejahatan. Arnold, aku pikir sebaiknya kau sekalian saja pergi ke luar negeri. Ada tempat untukmu di pesawat manapun yang meninggalkan New York. Orang tidak bisa ke bandara dan pesawat terbang separuh kosong. Dan Mas Kapai ternyata merugi lebih dari 10.000 dolar per penerbangan. Apa Arnold selalu membayar hutangnya? Seluruh supir taksi menghabiskan sekitar 15 juta dolar hanya untuk bahan bakar untuk datang menjemputmu. Bagaimana kau akan membayarnya? Arnold, kau serius punya uangnya? Kau memutuskan untuk melakukan perbuatan baik? Semua ini hanya untuk sekardus donat? Oh, kau kurang ajar. Ya, jangan khawatir. Hari ini kau akan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan yang sangat baik. Seluruh planet ini terinfeksi virus diare dari Tiongkok. Tapi aku membuat darahmu menjadi satu-satunya vaksin yang ada. Ada 7 miliar orang di dunia dan semua orang sedang memburumu. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian. Dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, Intelijen Inggris, yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antardepartemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia. 10 ribu agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan Intelijen Kanada, dengan anggaran pencarian lebih dari 507 juta dolar Amerika. Apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial. Kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu, sampai tetes terakhir. Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, Pasukan Zendameri Nasional Perancis, Pasukan Macan Tutul Salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu. Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20 ribu kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang. Catakan wajah, dan diverifikasi dengan database. Selain itu, di Darknet, siapapun bisa membeli database gambar dari kamera video kafe, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bahkan di dekat markas utama FBI. Itu artinya, mereka dapat mengetahui lokasimu 5 menit yang lalu. Tangkap ini. Kacamata ini, dengan LED inframerah di dalamnya, akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya! Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butiran, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Atau pada kedalaman 15 kaki di bawah tanah tertutup beton. Di Amerika Serikat saja, ada hampir 7 juta drone. Berhenti melambaikan tangan dan ambil senjata khusus ini untuk melawan drone. Pistol ini menembakkan aliran besar emisi elektromagnetik, jadi kau tidak perlu membidik. Aliran interferensi cukup untuk menutupi drone, dan kemudian akan kehilangan kontak dengan pakalannya dan kehilangan kendal. Apa-apaan kau ini? Masuklah di kerumunan. Dasar kau bodoh. Nah, kalian harus berciuman. Ini dia Gertrude dan Arnold. Babi kecil ini sedikit lebih pintar dibanding Arnold, tapi bukan karena ada chip Neuralink di otaknya. Tapi karena dia datang ke sini menggunakan bus, tidak seperti orang bodoh berambut merah kita yang memarkirkan mobilnya pada mafia seharga 50 dolar per jam. Pada konferensi ini, Elon Musk akan mendemonstrasikan proses pemasangan mikrochip canggih ke otak monyet-monyet kecil yang lucu ini, dan di masa depan ke otak manusia. Arnold, berhenti menggoda primata itu dengan kuncimu. Benar kan? Bagus. Ya, kau sudah diperingatkan, kawan. Aku tidak mengerti bagaimana Elon bisa mengundang orang bodoh seperti itu ke konferensinya. Dari sudut pandang ilmiah, Neuralink adalah alat yang sangat sederhana, berisi satu set elektroda yang menghantarkan impuls listrik dari neuron di otak ke komputer. Tapi dari sudut pandang teknis, itu adalah perangkat yang sangat kompleks. Bayangkan otak adalah bola besar berisi kabel yang sangat kusut, dan kau harus hubungkan dengan sangat hati-hati tanpa merusak apapun. Arnold, lari! Waktunya membayar parkir atau mobil Derek akan membawa mobilmu. Kita harus ambil kuncinya dari simpanse ini, sesegera mungkin. Dengan biaya parkir seperti ini, kau harus hidup dengan makan ramen instan hingga akhir bulan. Pakailah baju monyet. Dengan begini kemungkinannya akan lebih bagus. Percayalah, aku tahu baunya seperti daki, tapi hanya selama lima menit. Sekali lagi, Arnold, kau pasti bisa. Hei, Bung, kau mau bawa Arnold kemana? Hanya aku yang boleh bereksperimen padanya. Ilan, tolong jangan kasar pada Arnold. Tapi sungguh, aku bicara dengan siapa? Aku hanya suara di dalam kepala si bodoh ini. Ukuran dari otak Arnold hampir sama dengan primata itu. Dan chip versi ini akan sangat cocok padanya. Berkat Neuralink dan Wi-Fi, kini Arnold bisa berkomunikasi dengan pemilik lain dari alat ini lewat kekuatan pikiran. Dia juga mendapat manfaat dari peningkatkan kecepatan interaksi dengan internet yang luar biasa. Arnold, ayo, konsentrasi. Kau pasti bisa unduh bahasa isyarat monyet dari internet. Aku tidak pernah ragu kau akan berhasil, Arnold. Tapi aku tidak mengira kau akan melakukannya seharian penuh. Kupikir kau begitu bodoh hingga chip Neuralink pun tidak bisa untuk membantumu. Tapi kau hanya lupa menyalakannya. Dasar bodoh. Bersiaplah, kita akan pulang dengan bus bersama Gertrude. Mobilmu sudah dijual untuk membayar biaya parkir. Mereka dapat enam ratus dolar untuk itu. Hari ini kau akan memancing di tepian pulau Sentinel. Tapi jangan coba-coba berpijak di daratan. Arnold, kau ucapkan selamat. Sekarang kau berada dalam cangkraman suku paling liar dan berbahaya di dunia. Dan mereka sangat tidak menyukai adanya tamu. Sayangnya mereka akan memakanmu. Dari kulitmu mereka bisa membuat delapan kenderaan. Dari pembuluh darah lima busur. Dan dari tengkora kosongmu sebuah mak besar. Dan kulit kepalamu akan menghiasi tubuh kepala suku. Arnold, kau mukmana? Wow, aku pikir alien itu tidak ada. Mereka akan melakukan sesuatu yang sangat berguna dengan tubuhmu. Tubuhmu terdiri dari 70% air, 24% bahan organik, dan juga 6% zat anorganik. Di dalam sebuah mentimun juga terdapat banyak air, sekitar 85-90%. Secara teknis kau dalam mentimun yang sangat emosional. Dari sisa 6% elemen anorganik, banyak hal berguna yang bisa diciptakan. Di dalam tubuhmu ada cukup zat besi untuk membuat paku sepanjang 6 cm. Tubuhmu juga mengandung cukup tembaga untuk membuat sepasang headphone. Dan semua ini tentu saja saat kau masih hidup. Kau bahkan bisa menghilangkan sebagian besar organ dalam. Dan kau masih tetap hidup. Tubuh manusia kelihatannya rapuh, tapi kau masih bisa hidup bahkan tanpa lambung. Limpa, 75% hati, 80% usus, 1 ginjal, 1 paru-paru, dan hampir semua organ yang terletak di panggul. Serta rongga inguinalis. Tentu saja kau sama sekali tidak seperti mentimun, tapi tidak akan membunuhmu. Dan kau akan dapatkan headphone gratis. Dengan kualitas yang agak meragukan. Tapi ini semua hal tidak berguna. Bahkan, komposisi tubuhmu diantaranya karbon, hidrogen, natrium, dan oksigen. Semua unsur kimia ini juga merupakan bagian dari dinamit. Kekuatan ledakan yang tersembunyi dalam tubuh manusia sama dengan 175 gram dari bahan peledak TNT. Bahkan, kekuatan ledakannya akan berbanding lurus dengan seberapa besar kau menyukai makanan asin selama hidupmu. Terima kasih telah menonton!